Sebagai pemusik, wajar untuk mengalami fase-fase di mana kita diremehkan sama orang, khususnya orang-orang awam bahkan gitu. Karena kalau mereka seniman sejati dan mereka ngerti musik, mereka tidak mungkin meremehkan anak-anak baru. Justru saya mengalami perlakuan yang buruk itu dari misalnya orang-orang sound system atau yang menyewakan sound atau EO. Sebelum saya main, mereka judes dan meremehkan anak kecil siapa gitu kan, dan sangat nggak friendly, nggak menolong. Mereka harus lihat saya main dulu untuk jadi semacam pembuktian, baru mereka bisa bersikap nice. Saya nggak pernah merasa berada di bawah bayang-bayang papa gitu, karena mungkin major kita bedakan papa main kitar, saya main drum. Papa udah jadi arranger lama, saya masih belajar jadi arranger yang baik. Sempat ada beberapa orang-orang sinis yang mengira bahwa saya bisa main sama Omerin Dutawa atau sama musisi-musisi yang lain karena papa yang mempengaruhi mereka gitu. Pada kenyataannya tidak sama sekali gitu, papa cuma sempat bertemu sebagian dari mereka dan bilang, ajak dong anak saya main drumnya bagus, sebatas itu aja gitu. Saya yakin musisi-musisi jamaah sekarang cerdas, karena nggak mungkin atas rekomendasi satu orang hebat, mereka langsung percaya gitu aja. Yang membuat saya bisa menjadi seperti ini, tentunya saya percaya anugerah Tuhan, bangun buka jalan. Tapi yang saya lakukan adalah saya latihan, bangun tidur, main musik, pulang sekolah main musik, sebelum makan malam main musik, setelah makan main musik, jadi lebih ke intens, lebih ke sering gitu loh. Saya memposisikan alat musik sebagai teman. Saya nggak pernah main mobil-mobilan, main tamagotchi, main WE, main apa ya, playstation gitu, saya main musik. Anak-anak lain lebih ke akademis, les tiap hari, saya anak musik sendiri gitu. Sempat ada masa di mana teman-teman sekolah datang dan, Wah, lu sih beruntung banget ya, udah tau gedenya mau ngapain, gue masih bingung nih mau ngapain. Momen itu saya sadar bahwa, oh puji Tuhan ya, dari kecil udah Tuhan kasih jalan buat jadi pemusik. Saya banyak mendengar cerita teman-teman yang nggak disupport sama orang tuanya, dan saya sedih banget dengernya. Nggak semua orang mendapatkan talenta yang sama dari Tuhan, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi bidang akademis. Dan kenapa harus dipasangkan jadi akademis semuanya ketika bakat mereka adalah seni gitu, baik pemusik, menyanyi, menari, dan lain-lain. Sering berjalan yang waktu, saya semakin banyak menemukan teman-teman dengan talenta, talenta yang unik. Buat saya menjahit aja unik, mempost sebuah foto yang baik di Instagram tuh juga udah talenta. Jadi semakin ke sini, semakin banyak menemukan talenta yang lebih unik dibandingkan bermusik. Kita tinggal di Indonesia, di mana negara ini menurut saya belum terlalu menghargai bakat yang non-mainstream gitu kan. Tapi saya ingat bahwa Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat, baik itu rumah, baik itu komunitas, pekerjaan, dan apalagi negara dalam ikut Indonesia ini, pasti ada maksud dan tujuan yang baik. Nggak mungkin cuma salah naro atau mungkin di negara lain terlalu banyak penduduknya, lalu kita ditempatkan di sini. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang baik, punya rencana yang indah. Jadi saran saya adalah fokus di bidang yang kalian sukai dan tanya Tuhan apakah ini bisa jadi penduduk atau tidak. Kalau memang bidang ini kalian yakini jadi pekerjaan, jadi sesuatu yang bisa dibanggakan dan terutama jadi berkat memulai tanah Tuhan. Go ahead, jalani terus, jangan nyerah, karena suatu saat pasti kalian akan dapat pengakuan, dapat pembuktian yang baik. Saya Echa Sumantri, ini aku dan sebuah cerita.